Selama 5 hari, Diyamadiyya Muslim Community Indonesia menerima kelas Nasional Tarbiyati, atau KPA. Ini diperhatikan dari Sunday hingga Thursday, December 25 hingga December 29, 2022, pada perjalanan sekolah. Klas Nasional Tarbiyati ini diperhatikan simultanus dalam 42 poin. Ini adalah kelas Nasional Tarbiyati yang pertama diperhatikan secara offline setelah 2 tahun hanya diperhatikan online karena pandemi. Sesuatu diperhatikan diperhatikan pada pagi pagi, diperhatikan oleh Maulana Mirajuddin Syahid, Nasional Amir, yang diperhatikan live dari Markas supaya partisipan di beberapa region bisa mendengar. Seremoni diperhatikan juga diperhatikan oleh perempuan Nasional Majelis Amlah dan Mubaligin. Klas Tarbiyati ini diperhatikan KPA sebagai sebuah teman-teman untuk memperhatikan jemaat dan meningkatkan kaya masjid. During KPA, the participants receive a lot of religious material in classes. In afternoon, they take part in various physical activities outside of class, such as sports and games. Alhamdulillah dengan kurni Allah SWT acara KPA tahun 2022, dengan kurni Allah SWT sukses, lancar, dan semuanya seriat peserta pun semangat anak-anak kita. Jadi kita harapkan dan juga mendatang itu akan lebih semarak lagi, akan lebih banyak lagi pesertanya. Pesan untuk peserta KPA sesuai dengan doa dan amanat huzur yang Bapak Amir Nasional kita telah sampaikan saat pembukaan, bahwa kita setiap ahmadi, terutama untuk para peserta KPA, ini menjadi yang paling depan sebagai pengkhidmat dalam hal kejemaatan dan pengkhidmatan kemanusiaan dengan kemampuan terbaik yang kita miliki masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengaplikasikan atau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan jajahukmulo asanal jajah sebesar-besarnya kepada Panitia Pusat dan juga Panitia Wilayah yang telah mensukseskan penyelenggaraan KPA Nasional tahun ini. Semoga Allah SWT memberkati pengkhidmatan dari rekan-rekan semua. Kesan saya Alhamdulillah sangat senang, di mana KPA ini menjadi momentum liburan kami kali ini diisi oleh berbagai macam aktivitas yang bermanfaat. Ditambah lagi di KPA juga terdapat banyak memang aktivitas yang fun, yang menyenangkan, dan juga bisa menyenangkan jasmaninya dan juga rohaninya. Alhamdulillah, this year's Tarbiati Class was attended by 4,816 participants, 927 committee members, 460 mentors, and 215 teachers from 315 local branches in Indonesia. MC Indonesia Studios reported from Markas Kemang, Indonesia. Semoga Allah SWT berkata oleh KPA Nasional tahun ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! KPA Nasional Bandai Lelaki School Terima kasih atas menonton! Terima kasih.